Beralih ke topik berikutnya, Hamin II menjelang pergantian tahun, pelabuhan Tanjung Api-Api dalam kondisi normal. Tidak ada lonjakan berarti penumpang maupun kendaraan menggunakan jasa transportasi air ini. Menjelang pergantian tahun, pelayanan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api terus dilakukan pemantauan, melalui posko yang didirikan oleh kepolisian dan pihak di SHUB. Mendekati Hamin II tahun baru, jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang menggunakan kapal peri dari dan menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api berlangsung normal. Kapalsek Sungsang Ibtunopet Ardinata menjelaskan pihaknya terus memonitor pergerakan penumpang dan kendaraan di pelabuhan. Sejauh ini tidak terjadi antrian kendaraan dan penumpang di pelabuhan Tanjung Api-Api. Menjelaskan pihaknya terus mempunyai penumpang dan kendaraan di pelabuhan Tanjung Api-Api dan kendaraan di pelabuhan Tanjung Api-Api. Penurunan jumlah penumpang libur natal dan tahun baru ini diakui oleh Kepala UPTD Pelabuhan Tanjung Api-Api Iwan Gunawan, yang mana menurut Iwan penyebab kondisi ini karena dipicu penyesuaian tarif baru pelabuhan sebesar 11% dari tarif sebelumnya sejak kenaikan BBM. Terkait kondisi cuaca saat ini menurut Gunawan tidak mempengaruhi pelabuhan karena geografi berupa sungai dan sedikit berpengaruh pada pelabuhan muntok yang kini sudah normal.